Hai harum banget itu wangi sambalnya benar-benar wangi ini sangat menggugah selera ini sambalnya jangan lupa dites rasa ya untuk asinnya Halo Assalamualaikum masih bersama channelnya Mbak Pit Vlog kali ini Mbak Pit mau berbagi resep lagi ya guys ya mau masak-masak online lagi dan kali ini Mbak Pit mau bikin menu yang murah meriah menu tanggal tua ya guys ya yang pastinya enak dan mudah dibuat ya dan kira-kira Mbak Pit mau buat apa yuk ikutin terus keseruan Mbak Pit masak-masak online tonton terus ya sampai habis jangan diskip-skip oke sama-sama Mbak Pit mau potong dulu tempenya untuk potongan tempenya disesuaikan selera ya guys ya ini Mbak Pit mau potong kotak-kotak nah Mbak Pit potong kotak-kotak dadu seperti ini kecil-kecil seperti ini oke dengan kita beri sedikit air kita beri airnya secukupnya aja ya kita beri air secukupnya kita masukkan garam dan ketumbar bubuk dan disini Mbak Pit juga mau tambahkan bawang putih yang sudah dihaluskan 1 sendok lalu kita campur-campur tempenya dengan bumbu-bumbunya tadi sampai rata ya nah ini kita biarkan sebentar sampai bumbunya meresap meresap di tempe ya guys ya dan sekarang Mbak Pit mau panaskan dulu minyaknya lalu kita goreng tempenya ya guys nah ini minyaknya udah panas langsung aja kita goreng tempenya ya kita goreng sampai kuning kecoklatan atau kering ya ini sambil dibalik-balik supaya matangnya merata ya nah ini tempenya udah kok kering nah ini tempenya udah kering langsung aja kita angkat tempenya ya nah sekarang kita buat sambal martanya ya kita iris-iris dulu bumbu-bumbunya kita iris-iris dulu buang merah nah ini bawang merahnya udah Mbak Pit iris-iris kita sisihkan terlebih dahulu kita iris-iris seraihnya kita ambil bagian yang putihnya saja ya kita akan mengekinkan terlebih dahulu 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 ini serai nya juga kita sisihkan terlebih dahulu lanjut kita iris-iris daun jeruknya kita buang bagian yang kerasnya ya bagian tengahnya yang keras kita buang ini kita rajang halus ya ini sudah selesai langsung aja kita sisihkan nah sekarang kita iris cabenya ini cabe rawitnya juga udah selesai mbak pit iris-iris atau potong-potong lalu kita beri jeruk nipis kita beri jeruk kita beri garam lalu kita campur-campur lebih dahulu kita campur sampai rata ya nah ini kita diamkan terlebih dahulu nah sekarang mbak pit mau panaskan minyak dan juga terasi ya kita panaskan minyak dan kita masukkan terasi karena dirasa terasinya kurang mbak pit tambahkan satu biji lagi ya nah ini kita panaskan minyaknya sampai benar-benar panas dan terasinya menyatu dengan minyak ya nah ini minyaknya udah panas dan terasinya juga udah tercampur rata kita matikan kompornya ya minyak panasnya kita masukkan ke dalam mangkuk sini ya hmm harum banget itu wangi sambalnya benar-benar wangi ini sangat menggugah selera ini sambalnya jangan lupa dites rasa ya untuk asinnya tempe yang udah mbak pit goreng-kering tadi langsung aja kita siram dengan sambal matanya ya ini tempe sambal mata buatan mbak pit udah jadi ya guys ya wuh lala ini enak banget ya guys ya wuh pokoknya temak kotak deh oke guys sekarang waktunya mbak pit icip-icip disini mbak pit udah siapkan nasi anget ya langsung aja kita siram dengan tempe sambal matanya ya wuh lala nah mbak pit tambah segini dulu nanti kalo kurang kita tambah lagi ya langsung aja kita icip-icip tempe sambal mata buatan mbak pit ini mbak pit udah cuci tangan ya udah bersih oke langsung aja kita icip-icip hmm mbak pit udah kemecer ini pengen cepet-cepet icipin tempe sambal mata ya bismillahirrohmanirrohim hmm masya Allah ini nikmat banget ini enak banget ya hmm pokoknya makan begini aja udah nikmat banget ya guys ya nah mbak pit udah masak-masak online udah icip-icip sekarang waktunya mbak pit undur diri semoga video mbak pit kali ini bermanfaat nah yang belum subscribe silahkan di subscribe yang udah subscribe mbak pit ucapkan banyak-banyak terima kasih jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya dan pencet tombol loncengnya untuk tetap update video-video terbaru dari mbak pit dan kita ketemu lagi di masak-masak online bersama mbak pit dan mbak mintul berikutnya ya guys ya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih